Hmm, terasa dingin sekali pada disini. Wait, sepertinya ada yang mau lewat. Besar, tinggi, berganding panjang, dan berburu lebat. Yap, tidak salah lagi, ini adalah mamut, spesies gajah pengguni Ice Egg. Di episode kali ini, kita akan melontak jauh dari zaman kapur ke zaman di mana bumi lagi dingin-dinginnya, yaitu Ice Egg atau yang kita kenal sebagai Zaman Es. Kita akan sama-sama menggali secara mendalam dan menyeluruh mengenai salah satu binatang yang menjadi ikon dari Zaman Ice Egg yang tidak lain adalah mamut. Mamut adalah spesies dari jenus gajah yang sudah punah dan hidup pada zaman yang kenal dengan Ice Egg atau Zaman Es. Di zaman ini, bumi benar-benar dalam keadaan paling dingin di mana suhu permukaan secara signifikan lebih rendah daripada saat ini. Meskipun lebih dingin di Kutub Utara saat ini, di mana suhu mencapai minus 40 derajat Celcius, tapi suhu dingin ini mencakup bumi secara global dan berlangsung dalam suatu periode yang cukup lama. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Nature, suhu global rata-rata selama zaman Ice sekitar 6 derajat Celcius, lebih dingin dari suhu dunia saat ini. Mamut tamu tersebut umumnya tersebar di seluruh penjuru dunia, yang meliputi benua Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Spesies mamut yang paling terkenal adalah mamut berbulu atau mamut Siberia, karena banyaknya penemuan fosil dalam beberapa tempat di dunia ini. Dengan hidup pada zaman Ice, mamut memiliki ciri-ciri fisik yang unik dibanding gajah modern. Bulunya yang tebal, mamut membantu mereka bertahan hidup di kondisi iklim yang ekstrim selama zaman es yang dapat menjaga tubuh mereka tetap hangat. Gading mamut yang panjang melengkung dan runcing juga berfungsi sebagai alat yang penting dalam mencari makanan yang terkubur di bawah salju dan es, serta melindungi tubuh mereka dari para pembangsa. Mamut juga memiliki gigi geraham yang bernama Hipsodon, layaknya gajah modern, yang memungkinkan mereka untuk mengakar rumput dan pohon. Bobotnya sendiri bisa mencapai 4 hingga 6 ton dengan tinggi sekitar 3,4 meter. Mamut juga memiliki belalai yang sangat fleksibel dan memiliki banyak fungsi meskipun pada dasarnya sama persis dengan belalai gajah modern. Jika hidung manusianya dapat digunakan untuk bernafas dan mencium aroma, lain halnya dengan hidung atau belalai gajah yang berperan layaknya tangan manusia, yakni untuk memegang dan mengambil berbagai benda termasuk makanannya. Saat mamut minum, mereka juga membutuhkan bantuan belalainya untuk mengambil air yang kemudian dimasukkan ke mulutnya atau digunakan untuk mandi. Yang kita lihat saat ini adalah tundra, suatu wilayah yang bagian permukaannya ditupi oleh es atau salju, dan memiliki jenis flora yang dinominasi oleh jenis lumut dan semak-semak. Dan mamut yang kita bahas saat ini hidup dan bertahan dalam wilayah seperti ini dalam waktu yang lama, dengan berbekal tubuh yang besar, bulu yang tebal, gading yang menyeramkan, dan belalai yang multifungsi. Selain hidup di tundra, mamut juga melakukan migrasi ke padang rumput yang tidak ditutup oleh es untuk mendapatkan makanan yang lebih banyak. Dari pergerakan inilah muncul interaksi antara mamut dengan ekosistemnya yang memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan ekosistem. Sebagai herivifora raksasa, aktivitas penumbut mamut saraidak sajar penusak tanaman seperti lumut dan semak, serta mengganggu pertumbuhan pohon-pohon kecil. Tindakan ini menciptakan ruang yang lebih besar bagi rumputan dan tumbuhan herbal untuk tumbuh, sementara pohon-pohon tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik. Akibatnya, lanskap setepa berkembang dengan tanaman yang lebih pendek dan tidak ada hutan yang tumbuh di wilayah tersebut. Selain itu, kotoran mamut yang kaya nutrisi akan berfungsi sebagai pupu alami bagi rumputan yang berkontribusi untuk kelestarian dan produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Mamut juga memiliki dampak dalam menyebarkan benih tanaman. Biji-biji tanaman dapat menempel pada rambut mamut saat mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, ketika mamut merobek tanaman atau menghijak-hijak tanah, mamut membantu menyebarkan benih-benih ini ke lokasi yang berbeda untuk mendukung regenerasi tanaman dan keragaman vegetasi. Untuk menjaga mamut tetap eksis pada zaman Ice Egg, mereka juga berkembang pihak dengan cara reproduksi seksual di mana betina dan jantan saling berpasangan untuk menghasilkan keturunan baru. Betina mamut memiliki seksus reproduksi yang mirip dengan gajah modern dengan periode kehamilan yang berlangsung selama sekitar 22 bulan. Dalam masa ini, biasanya hanya satu anak yang lahir pada satu waktu, seperti pada gajah modern. Setelah melahirkan, betina akan merawat dan memberi makan anaknya selama beberapa tahun yang tentu untuk membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Masih ada perdebatan mengenai kepungnaan mamut. Namun, akhir-akhir ini para ilmuwan sudah mendapati titik terang. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Nature pada tahun 2021, para peneliti berhasil membuktikan bahwa ketika gunung es mencair yang menandakan berakhirnya zaman es, semua lingkungan yang dihuni oleh mamut menjadi terlalu basah bagi hewan raksasa untuk bertahan hidup. Karena supermakanan mereka yang berkurang. Hmm, kalau dipikir-pikir, bukannya sebaiknya mudah ya untuk memakan rumput jika esnya mencair tanpa harus menggunakan gading. Yap, benar. Tapi, masalahnya adalah ketika iklim menjadi lebih basah dan es mulai mencair, itu menyebabkan pembentukan tanau, sungai, dan rawa-rawa. Sehingga, hal ini dapat berdampak negatif pada mamut. Karena supermakanan mereka, seperti rumputan, menjadi tergendang air atau tenggelam, mengganggu pola makan mereka, dan menyebabkan stres serta kelaparan. Sebelumnya, ada teori yang menyatakan bahwa mamut punah karena perburuan yang dilakukan oleh manusia berubah. Tapi, menurut Profesor Willersreff, saat mamut dan manusia itu bertampingan, ada banyak hewan di sekitar yang lebih mudah untuk diburu, daripada mamut yang setinggi bus tingkat 2. Sehingga, kebunahan mamut dalam teori ini masih kurang relevan. Sebelum video ini berakhir, seperti biasanya, kita bakalan kasih fakta unik dan aneh mengenai mamut. Namun, sayangnya, kali ini bukan kedua hal itu, melainkan good news buat kalian yang ingin melihat mamut secara langsung. Ada sebuah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Dallas, Amerika Serikat, bernama Kolosal, yang saat ini sedang bekerja untuk menghidupkan kembali mamut, yang telah punah dengan mengedit genetiknya untuk reinkarnasi mamalia tersebut. Dan baru-baru ini, mereka menembahkan dana sekitar 60 juta dolar untuk memindahkan de-ekstingsi mamut berbulu ke tahun 2027. Tujuan Kolosal adalah untuk membawa kembali spesies yang telah punah dan memperkenalkannya kembali ke ekosistem yang sama di mana mamut pernah hidup untuk melawan perubahan iklim. Melalui pengeditan gen, para ilmuwan dari Kolosal nantinya dapat menciptakan embryo dari mamut. Rencananya, mereka akan menempatkan embryo tersebut di dalam gajah Afrika untuk memanfaatkan ukurannya dan memilih rekannya melahirkan mamut yang baru. Untuk tujuan akhirnya adalah untuk mempopulasikan kembali para mamut di Arktik untuk memperkuat kehidupan tanaman setempat dengan pola emigrasi mamut dan kebiasaan makanan binatang tersebut yang dimana sangat bagus untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.